halo halo masih bersama saya sudah dua mingguan ini saya nggak bikin video I'm back ini kali ini saya masih nge-review soal lipstik cair kali ini dari merek Rimmel saya nggak tahu apakah di Indonesia ada ya namanya ini ajaannya R-I-M-M-E-L Rimmel dari London ya dari Inggris yang stay matte liquid lip color ini seperti Maybelline yang ink matte itu dia waterproof maksudnya non-transfer ini saya pilih yang warna warna 820 heartbeat ya ini packagingnya lumayan kecil ya plastik sederhana gini bisa ketahuan saya prefer transparan seperti ini karena bisa ketahuan warnanya seperti apa terus nanti sisanya sampai berapa bisa kelihatan terus dia itu harganya lebih murah dari Maybelline Maybelline itu waktu itu saya beli sekitar 11 euro-an jadi hampir 12 ini 7 euro-an saya swatch aja swatch ke lengan dulu ya ini warnanya warna fuchsia gitu ya see that langsung aja saya swatch ke bibir ini teksturnya ringan dia nggak begitu creamy seperti Maybelline ya jadi nggak begitu nunggu lama untuk kering karena kalau Maybelline itu kan creamy creamy banget enak gitu ya teksturnya cuman ya karena creamy jadi dia itu lebih padat jadi harus nunggu lebih lama untuk dia itu mengering produknya di bibir kita biar nanti nggak transfer kemana-mana Nah kalau ini dia teksturnya lebih cair sedikit ya cair sedikit ya antara creamy dan cair ya di tengah jadi teksturnya lebih ringan dan tentunya lebih cepat mengering ini saya tunggu sebentar ya habis itu langsung kita tes gimana dia non-transfernya dia ada sedikit disini kenapa karena mungkin saya pakainya disini yang dibawah sedikit lebih banyak tapi seperti yang kalian lihat dia udah mulai non-transfer lebih cepat daripada Maybelline sudah sudah udah nggak transfer lagi ini warnanya warnanya pas dengan waktu saya pakai di bibir saya rasa apa ya dia itu keunggulannya kualitasnya benar-benar sebanding dengan Maybelline tapi soal harga dia ini Rimmel ini menang ya harganya lebih murah dari Maybelline kayaknya ini saingan beratnya Maybelline dan sama-sama non-transfer sama-sama pigmented cuman ini aja bedanya ya selain harga itu ya bedanya yaitu soal teksturnya tekstur Maybelline itu lebih creamy ini lebih ringan tapi performanya sama-sama bagus jadi mungkin kalian yang udah punya Maybelline pengen cari yang lain ya bisa kalian pilih Rimmel ini atau kalian yang nggak mau ngeluarin hampir 12 euro-an untuk beli lipstick Maybelline bisa kalian pilih ini ini lebih murah ya 7 euro-an sama-sama bagusnya so saya suka banget eh mungkin nanti mau saya beli yang warna lebih nude ya ini lebih buat saya ini lebih ngejreng saya nggak bisa pakai untuk sehari-hari walaupun warnanya memang bagus semoga kalian suka melihat video saya ini semoga bermanfaat semoga kalian suka dengan Rimmel ini yang sekualitas dengan Maybelline sampai ketemu di video-video berikutnya see you bye bye terima kasih selamat menikmati